Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah kamu membeli santan kelapa? Hati-hati loh Santan kelapa itu Ternyata ada yang sudah dioplos dengan air Dan ada yang masih murni Nah bagaimana cara membedakannya? Saya mempunyai tipsnya Mari kita lihat yang mana santan yang murni Dan yang mana santan yang oplosan Ketika kamu membeli santan encer atau santan cair Sepintas lalu kita tidak mengetahui Yang mana yang asli Dan yang mana yang sudah tercampur dengan air Harganya sama-sama 5.000 rupiah Tetapi setelah kita gunakan di rumah Ternyata santannya telah tercampur air Nah kita sering meletakkan santan yang baru kita beli dari pasar Di dalam freezer atau pembeku Karena tidak langsung kita pakai Mungkin besok baru kita masak Nah setelah kita masukkan ke dalam freezer Itu kita tutup Dan akan kita gunakan keesokan harinya Kita masukkan ya ke dalam freezer Ini kita mau membedakan yang mana yang asli Yang mana yang oplosan Nah ini contoh santan kelapa yang tidak asli Atau bercampur dengan air Ini sudah saya masukkan ke freezer Selama satu hari, satu malam Nah tadi saya angkat Setelah saya angkat Saya mau memasak Tetapi setelah hampir satu jam Hampir satu jam saya keluarkan dari freezer Kurang lebih Ternyata Batu esnya Es batunya Masih Keras Nah ini artinya Santan Encer ini tidak asli Karena sudah banyak tercampur Tercampur air Ini ya buktinya ya Jadi kalau dia asli 15 menit saja kita keluarkan dari freezer Dia bisa kita hancurkan Kita tekan seperti ini Seperti es krim dia Es krim Es krim ya Nah ini ternyata Ini sudah sekuat tenaga nih Saya pecek Tetapi Masih Keras Berarti Ini adalah Santan kelapa Yang kita beli dari pasar Banyak mengandung air Jadi ibu-ibu Kalau nanti beli santan Encer Ibu harus pilih Di tempat langganan ibu Yang memang benar-benar Menjual Santan Asli Nah sekarang kita Mau memisahkan Santannya Dengan Batu esnya Atau es batunya Nah kalau dia asli Ini semua akan Akan ikut dia ke dalamnya Hancur Ini buktinya bahwa Ini masih Berupa Dengar ya Ini saya Ketuk-ketuk ini Nah ini berarti Ibu Sudah salah memilih Santan encer Berarti ini palsu ya ibu ya Sudah tercampur air Ini akan kita Biarkan seperti ini Biar nanti dia hancur Biar larut Ini adalah Santan Kelapa encer Yang asli Ini masih murni Ini akan saya Tuangkan ke dalam Mangkuk yang sama Kalau kita perhatikan Nah Semua Santan Keluar dengan Rata warnanya Kentalnya Merata Nah tidak Membeku Seperti batu Jadi Sedikit yang Beku itu Apabila kita Tekan-tekan Dengan ujung sendok Dia akan Hancur Kita tekan-tekan Pelan-pelan Dia akan Hancur Seperti Ais krim Oke inilah Santan Yang murni Atau yang asli Yang belum Dicampur Dengan air Nah ini Yang Yang mengeras Seperti batu Karena sudah banyak Campurannya Dengan air Kita bisa Membedakan Nah kalau kita Cicipi Rasanya pun Sangat manis Sekali Dia masih Berupa Santan Murni Jadi kalau kita Mau membeli Santan Kelapa Kita harus Memilih Tempat Angganan kita Yang sering Kita Beli Memang kita Perhatikan Nah disini Kelapa Yang sudah Diparut Itu Langsung Dimasukkan Kedalam Alat Pemerasnya Ya Santan Kelapa Yang sudah Diparut Semuanya Dimasukkan Kedalam Alat Pemeras Kita Memperhatikan Kalau Di langganan Saya Sedikitpun Dia tidak Memberikan air Kedalam Mesin Pemeras Jadi Murni Kelapa Yang sudah Diparut Semuanya Dimasukkan Kedalam Alatnya Alatnya Terus Berputar Memeras Kelapa Yang Ada Di Dalamnya Nah Akan Terpisah Jadi Santan Yang Murni Terpisah Kedalam Tempat Penampungan Atau Ember Sementara Ampas Kelapanya Berpisah Kesebelah Kiri Nah Di Kacau Atau Di Aduk Aduk Agar Cepat Keluar Dimasukkan Lagi Ini Dilakukan Terus Menerus Sampai Semua Kelapa Yang Diparut Habis Di Peras Di Dalam Mesin Pemeras Demikianlah Tips Atau Cara Memilih Santan Kelapa Yang Asli Atau Murni Dari Saya Intinya Kalau Kita Mau Membelinya Belilah Di Tempat Langganan Kita Yang Memang Kita Yakin Keasliannya Demikianlah Tips Dari Saya Saya Akhiri Dengan Bilahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Day Terima kasih telah menonton!